Ibu, ini asal-asal kami tetap memberikan pengurusan SPDP untuk pemberitahuan perkembangan pendidikan dan kemudian sama SP2HP, Ibu SP2HP ini setelah pemberitahuan perkembangan pendidikan dan serba-serahan SPDP pada perjaksaan ini seakan penghargaan dari kami, Kapolitas Surakarta untuk almarhum atas SP2HP dedikasinya dalam perusahaan tugasnya di PT. CETI, Jepang KPK Indonesia waktu lalu melaksanakan tugasnya dengan luar biasa melakukan perlawanan terhadap pelaku curas pada saat itu dan 4 hari kemudian, Alhamdulillah berkeduai Ibu pelaku besar kita berkumpulkan dan semoga almarhum musuh hobi maibu ini Bapak luar biasa dalam memasang tugasnya tinggal bertahun dengan apesiasi yang tinggi dari kami bagaimana perkembangan tangguh Bapak kalau harapan keluarga sendiri terkait dengan kalau harapan keluarga sama mewakili keluarga ya secepatnya harus terungkap apapun itu biar keluarga rasa legowo yang dinamakan kehilangan adik itu rasanya gak karuan ya sebenarnya gak terima tapi jalan aku udah ngasih kayak gitu ya mau apalagi kalau kaitannya dengan proses hukum nanti harapannya seperti apa hukumannya ya kalau bisa seumur hidup mati apa seumur hidup? ya kalau bisa dinego ya mati nyawa, bayar nyawa gitu lah kalau sosoknya Mas Sripka sendiri seperti apa sih? sosoknya orang baik di masyarakat terbuka orangnya kalau punya masalah itu kalau gak mood sama orangnya gak bawa cerita sama kakaknya aja kalau gak cah sodoh orangnya kan murung terus ya curiga ada masalah apa-apa ternyata ada itu kalau gak salah itu tanya tanya itu 2 bulan atau 3 bulan yang lalu itu cerita 3 kali seperti itu cerita-cerita salah itu Mas? iya di perusahaan itu? iya di perusahaan itu yang disuruh makili itu? iya iya ibaratnya gajul-menggajul lah disuruh BK gak ada hitungannya apalagi terima kasih pas Mas Sripka sendiri udah jadi 1 tahun udah berapa tahun? kalau 1 udah lama Bapak kalau disitunya kurang lebih 1 tahun lebih kemungkinan ya masalahnya beda-beda iya berarti keluarga menaruh curiga sama yang pelaku ya Mas? A1 Bapak oh A1 ya jadi keterangan keluarga juga menyebutkan nama itu ke petugas juga ya? iya iya pada waktu cerita itu kan gak disemutkan namanya cuma ngomong kosong kalau kasarannya itu sambil ngopi ya mas tapi bisa mencurigai kalau itu pelakunya temennya itu gimana Mas? awalnya kan disamping itu kan si kurban udah pernah dipocokkan ngomong sama kakak saya yang namanya sebagai kakak kan cuma kasih saran jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan itu anggotong dipocokkannya itu pripon Mas? ancaman atau seperti apa? kayak cekcok mulut lah cekcok mulut beberapa kali terus ada sempat dilayangkan ancaman gitu mau diapakan? udah pernah bilang almarhum udah bilang dari lewat BA ya tapi gak dilihatkan HPnya cuma ngomongan kosong gak pakai HP gitu ya oh diancam mau di? ya kalau gak dihabisin dari Jepang dari belakang sebenarnya seperti itu oh jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jatah terima kasih terima kasih terima kasih